Intro Assalamualaikum semuanya Selamat datang di channel Karissa Amelia Di episode sebelumnya, Scott mengalami depresi karena kematian Derek setelah pertarungan dengan Alpha Pack Walaupun Derek sebenarnya belum mati Justru Anis lah yang tidak berhasil diselamatkan karena dekelian menghabisinya tanpa alasan Perjalanan kegiatan lintas alam dari sekolah pun nyaris memakan korban Para werewolf berhalusinasi aneh membuat mereka semua ingin bunuh diri Ternyata semua itu adalah ulah derak yang sengaja memasukkan bubuk wolf bean ke dalam peluit si pelatih Sebelum aku menceritakan episode ke-7 dan ke-8 bagi yang suka dengan channelku jangan lupa untuk subscribe Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya Malam itu rumah sakit Beacon Hills penuh oleh rombongan pasien yang mengalami kecelakaan Masalahnya, si dokter Ugede yang seharusnya menangani para pasien kini masih berada dalam perjalanan Scott datang untuk memberikan Melissa makan malam Tak sengaja, Scott melihat seorang pasien yang sedang menahan rasa sakit Dengan kemampuan werewolfnya, Scott mencoba mengurangi rasa sakit pasien tersebut Si pasien tampak takjub setelah rasa sakitnya berangsur menghilang Tak lama kemudian, terdengar suara teriakan Ethan tengah menggendong Danny yang tampak sekarat Saat Melissa memeriksa kondisinya, tiba-tiba Danny memuntahkan sesuatu seperti Mistel 2 Karena Danny mengalami penurunan fungsi jantung Melissa langsung memberikan pertolongan pertama Yaitu dengan menusukan jarum suntik besar ke dadanya untuk mengurangi tekanan udara Danny pun berhasil melewati masa kritisnya Melihatnya membuat Scott tampak kagum pada si ibu Berpindah ke si dokter Ugede yang bernama dokter Hilliard Tiba-tiba dia melihat kupu-kupu hingga di kaca mobilnya Si dokter berusaha mengusir kupu-kupu tersebut dengan wiper mobilnya Tapi si kupu-kupu malah masuk ke dalam lewat ventilasi AC mobil Bukan hanya satu, tapi puluhan Dokter Hilliard mencoba mengusir kupu-kupu tersebut dengan panik Pada saat itu, muncullah wajah derak di spion mobilnya Kembali ke rumah sakit, Scott dan Ethan yang berada di parkiran Tiba-tiba melihat sebuah mobil datang dan menabrak mobil lain Saat mereka mengeceknya, ternyata mobil tersebut kosong Yang Scott temukan hanyalah kupu-kupu yang sudah mati Singkat cerita, Scott melaporkan kejadian itu Dan Sheriff sudah datang untuk memeriksanya Melissa memastikan bahwa si pemilik mobil adalah dokter Hilliard Dan ternyata ada satu dokter lain yang menghilang Stiles langsung menduga bahwa kedua dokter itu Pasti dijadikan tumbal oleh derak Untuk memenuhi pengorbanan Hilliard Masalahnya, kenapa Danny memutahkan Mistel 2 Itu yang masih menjadi pertanyaan di benak Scott Saat Sheriff sedang menerima telepon Scott dapat mendengar bahwa sepertinya mereka menemukan mayat Esok paginya, Melissa terkejut saat melihat Scott dan Isaac tengah tertidur di kamarnya Ternyata mereka bermaksud menjaga Melissa semalaman Takut jika si ibu diculik oleh derak Karena status pekerjaannya sebagai perawat rumah sakit Berpindah ke sekolah Berhubung Mr. Harris masih belum ditemukan Maka Miss Jennifer yang akan menjadi guru pengganti mereka hari itu Sambil berbisik, Scott dan Stiles mulai membahas Siapa yang akan menjadi tumbal selanjutnya Untuk memenuhi pengorbanan Hilliard Tiba-tiba masuk telepon dari dokter Ditten Sepertinya kali ini si dokterlah yang membutuhkan bantuan Scott Karena kemungkinan besar Dialah target selanjutnya yang derak incar Singkat cerita Scott akhirnya pergi ke pet shop Dr. Ditten Ternyata disana sudah ada sheriff Tapi mereka terlambat menyelamatkan Dr. Ditten Siang itu Isaac dan Boyd memutuskan bolos sekolah untuk menjaga Derek di markasnya Karena mereka tahu Alpha Pack masih mengincar Derek untuk bergabung ke kelompoknya Boyd memiliki sebuah ide Yaitu menjadikan seluruh permukaan markas Derek menjadi kolam air yang dialiri arus listrik bertegangan tinggi Kembali ke pet shop Dr. Ditten Melihat sheriff seperti kewalahan mengusut kasus menghilangnya para penduduk Beacon Hills Scott menyarankan agar Stiles memberitahu si ayah soal semuanya Soal dunia werewolf dan makhluk supranatural lainnya Masalahnya, Stiles takut Jika si ayah tahu hal itu, malah membuatnya terbunuh Tapi dia gak mau egois Dengan si ayah tahu, mungkin Dr. Ditten memiliki kesempatan untuk bisa diselamatkan Cepat atau lambat, si ayah pun pasti akan tahu juga Tak lama kemudian, Dr. Marine menghampiri keduanya Dia bilang bahwa satu-satunya orang yang bisa menemukan keberadaan Dr. Ditten hanyalah Lydia Dan pada saat itu Lydia sedang bermesraan dengan Aiden Tiba-tiba saja terdengar alarm kebakaran Ternyata Koralah yang sengaja menyalakan alarm tersebut Tujuan Korah datang adalah untuk menyampaikan pesan Bahwa Derek menyuruh Lydia untuk berhenti berhubungan dengan Aiden Mendengarnya sontak Lydia menjawab Bahwa dulu dia pernah berpacaran dengan kadal pembunuh alias Kanima Aiden hanyalah werewolf yang tidak lebih menyeramkan dari Kanima Dan Lydia pastikan dia bisa menangani Aiden Tak lama kemudian, muncullah Stiles Maka ketiganya berpindah ke ruang kelas untuk membahas hilangnya Dr. Ditten Melihat kemampuan Lydia belakangan ini Yang sering mendapatkan tanda atau sinyal soal para korban Stiles berharap Lydia bisa membantu menemukan Dr. Ditten Dengan menggunakan papan permainan Ouija Tapi ternyata Lydia tidak merasakan sinyal apa-apa Saat Stiles memberikan kunci milik Dr. Ditten Lydia juga tidak bisa menemukan tanda apapun Sementara ketiganya sedang sibuk berdebat Scott merasakan kehadiran Dekelian di sekolahnya Benar, ternyata ketua Alpha Pack itu sedang berada di ruang musik Entah apa yang Dekelian lakukan di sana Tapi memang guru musik mereka yang merupakan anggota tentara dulunya juga menghilang Dan kemungkinan dijadikan tumbal pengorbanan warrior Ternyata tujuan Dekelian datang untuk memberikan penawaran Jika Scott berhasil merebut tongkatnya Maka Dekelian akan memberi tahu di mana Dr. Ditten disembunyikan Tanpa banyak bicara, Scott langsung mengincar tongkat tersebut Tapi yang terjadi, Scott malah terluka akibat mata pisau yang berada di ujung tongkat itu Seperti mempermainkan Scott, Dekelian pergi begitu saja Kembali ke Stiles, akhirnya cara terakhir adalah dengan memberikan Lydia sebuah pensil Tapi yang Lydia lakukan malah menggambar sebuah pohon Habis sudah kesabaran Stiles Dia berharap Lydia menuliskan sesuatu seperti sebuah lokasi untuk menemukan Dr. Ditten Tapi semua usahanya rasanya sia-sia saja Lydia tiba-tiba berkata Daripada pemaksanya menjadi cenayang Lebih baik Stiles bertanya pada Danny Kenapa dia bisa memutahkan Mistel 2 malam itu Maka mereka memutuskan untuk menemui Danny di rumah sakit Tapi tiba-tiba saja Allison mengirim pesan pada Scott Menyuruhnya untuk datang ke penthouse-nya Maka pergilah Scott menemui Allison Ternyata Allison ingin menunjukkan sebuah peta milik ayahnya Chris memberi tanda di setiap lokasi terjadinya penculikan Dan para korban penculikan itu ditemukan sudah menjadi mayat di lokasi yang berbeda Itu artinya, diam-diam Chris tahu di mana para korban itu diculik dan ditemukan Sementara itu Stiles sudah tiba di rumah sakit Tepatnya di kamar rawat Danny Diam-diam Stiles mencoba mengecek isi tas sekolah Danny Dia menemukan proyek makalah milik Danny di kelas fisika Mr. Harris Makalah tersebut berisi tentang arus bumi Stiles langsung bergegas pergi ke pet shop untuk membahas hal itu dengan yang lainnya Proyek yang Danny ambil adalah soal geomagnetik Yaitu tentang arus bumi yang dipengaruhi oleh fase bulan Di makalah tersebut ternyata Mr. Harris meninggalkan sebuah catatan Bahwa guru itu menyarankan agar Danny memilih topik makalah lain Scott pun langsung menyimpulkan bahwa Mr. Harris bukan hanya dijadikan tumbal Tapi guru itu sepertinya tahu segalanya soal ritual persembahan tersebut Dan tentunya dia tahu siapa derak Dan yang lebih mengejutkan Bukan hanya Chris yang tahu soal di mana para korban akan diculik dan ditemukan Danny pun memiliki satu peta kota Bacon Hills Dan dia menandai semua titik yang memiliki arus bumi Titik tersebut cocok dengan titik yang Chris buat Setelah mereka menelahah peta tersebut lebih dalam lagi Kemungkinan besar Dr. Ditton disembunyikan di dalam kubah besi bang terbengkalai Tempat Cora, Boyd, dan Erica pernah disekap Dr. Ditton memang disembunyikan di sana, digantung pada kedua tangannya Beralih ke markas Derek Mereka berhasil merancang markas Derek menjadi kolam air berlistrik Dan tugas mereka sekarang adalah menunggu Alpha Pack datang Tapi tiba-tiba Isaac melihat ada satu lampu yang mati Itu artinya ada yang menghentikan arus listrik Tiba-tiba saja lampu pada ruangan itu mati total Derek pun melangkah maju ke tengah ruangan saat dia merasa bahwa Alpha Pack telah datang Seperti firasat Derek, pintu markas pun tiba-tiba terbuka Dan muncullah Kali setelah mematikan arus listrik di tempat itu Bukan hanya itu, si kembar pun datang sambil membawa Miss Jennifer untuk dijadikan Sandra Kali ingin Derek berkelahi dengannya, satu lawan satu Jika Derek menolak, Miss Jennifer akan langsung dihabisi oleh si kembar Mau tak mau Derek menyuruh Isaac dan Boyd untuk menyingkir Sementara pertarungan di antara keduanya dimulai Kembali ke pet shop, di saat mereka semua hendak pergi ke kubah bang terbengkalai Cora tiba-tiba mendapat pesan dari Boyd Yang mengatakan bahwa rencana mereka gagal karena Kali telah mematikan arus listriknya Pada akhirnya, Scott akan pergi sendirian menolong Dr. Deaton Sementara Stiles, Lydia, dan Cora ke markas Derek Singkat cerita, tibalah Scott di dalam kubah bang terbengkalai Dia sontak terpental saat mencoba mendekati Dr. Deaton yang dilingkari oleh abu gunung Kondisi Dr. Deaton sudah sekarat Jika dia tidak segera ditolong, dia pasti akan mati malam itu Satu-satunya cara adalah Scott harus bisa menembus pembatas abu gunung tersebut Menggunakan tenaga supranaturalnya Karena hal itu, mata keemasan Scott seketika berubah menjadi merah Dr. Deaton yang melihatnya sontak terkejut Tapi ternyata, kekuatan yang Scott kerahkan belum berhasil menghancurkan pembatas abu gunung itu Untungnya, Sheriff tiba-tiba datang dan langsung menembak ikatan tali Dr. Deaton Sementara itu, pertarungan antara Derek dengan Kali berjalan dengan sengit Stiles, Lydia, dan Cora sudah tiba Dan langsung menyalakan arus listriknya kembali Membuat Derek, Kali, dan Boyd tersetrum pada saat itu juga Sementara Isaac berhasil menyelamatkan Miss Jennifer dari si kembar Setelah arus listrik berhenti Si kembar langsung memegangi Derek dan mengarahkan cakarnya ke atas Sementara Kali mengangkat tinggi-tinggi tubuh Boyd Dalam sekali sentak, Boyd pun jatuh di atas kedua cakar Derek Setelah melakukan hal keji seperti itu, Kali berkata Bahwa Derek harus segera memutuskan untuk bergabung dengan Alpha Pack Karena syarat untuk membunuh salah satu anggota sudah Derek penuhi Walaupun terjadi dengan cara pemaksaan Jika Derek menolak untuk bergabung, maka Kali akan membunuh yang lainnya Sepeninggal Kali dan si kembar, Derek berusaha menekan luka pada perut Boyd Tapi itu tidak banyak membantu Boyd tahu bahwa suatu saat dirinya akan berakhir sama dengan Erika Ternyata Erika juga mati di tangan Kali Walaupun Boyd mengikhlaskan kematiannya, tapi Derek ini harus menanggung rasa bersalah yang amat berat Beralih ke kubah bank, Dr. Deaton berhasil selamat Ternyata syarif menemukan botol-botol di pet shop yang bersimbol sama dengan bank terbengkalai itu Dan firasatnya mengatakan bahwa dia harus pergi ke tempat itu untuk menemukan sesuatu Di saat syarif keluar untuk menghubungi ambulans, Dr. Deaton langsung memberitahu Scott soal perubahan warna matanya Dan itu jarang terjadi dalam 100 tahun belakangan ini Ternyata seorang Beta bisa berubah menjadi Alpha Tanpa harus membunuh atau mengambil kekuatan Alpha lain Dan itu dinamakan True Alpha atau Alpha Sejati Hal itu murni muncul karena karakter, keberanian, dan kekuatan Dulu, saat tahu bahwa Scott digigit oleh Peter Dr. Deaton percaya bahwa suatu saat Scott akan menjadi True Alpha Dan Dr. Deaton bukanlah satu-satunya orang yang memprediksi hal itu Dekelin, dia tahu bahwa Scott akan menjadi True Alpha Pada kenyataannya, Dekelin tidak mengincar Derek Tapi dia menginginkan Scott untuk bergabung ke dalam kelompoknya Malam itu, Allison dan Scott pergi menemui Gerard Si pria tua itu langsung meminta Scott untuk mengurangi rasa sakitnya Jika Scott mau melakukannya, dia akan memberi tahu semuanya apa yang Scott butuhkan Maka pada saat itu juga, Scott langsung mengulurkan tangannya Membiarkan rasa sakit pada tubuh Gerard terserap ke tubuhnya sendiri Setelah itu, Gerard mulai bercerita soal Dekelin Alpha itu ternyata tidak sepenuhnya buta Mata manusianya mungkin sudah rusak Tapi dia masih memiliki mata serigala Yang bisa melihat dalam kegelapan sekalipun Di satu sisi, Peter dan Cora sedang menceritakan Masa remaja Derek zaman dulu pada Stiles Maka flashback kisah Derek dan Dekelin pun dimulai Beberapa tahun yang lalu, ada seorang remaja sedang dikejar oleh pemburu Nyaris dia terpanah Untungnya ada remaja lain yang berhasil menangkap anak panah tersebut Kedua anak remaja itu bernama Derek dan Peter Hale Sementara itu, si pemburu adalah Gerard dan Chris Arjen Peter ternyata membawa Derek untuk bersembunyi di sebuah ruang bawah tanah Yang berisi akar pohon besar Peter adalah saksi hidup Derek secara langsung Peter berkata bahwa dulu Derek seperti Scott Takut melakukan kejahatan Tidak berani menyakiti seseorang apalagi sampai membunuh Yang mengubah Derek menjadi seperti sekarang karena seorang wanita Di ruang kelas musik Beacon Hills High School Ada seorang cewek yang sedang bermain selo dengan sangat piawai Tapi masalahnya, suara berisik di koridor kelas sangat mengganggu latihannya Ternyata yang membuat kegaduhan tersebut adalah Derek bersama dengan teman-temannya Si cewek pun keluar untuk menegur Derek dan menyuruhnya bermain basket di gedung olahraga Tapi Derek malah menggoda cewek itu Dia bilang, jika cewek itu bisa merebut bola darinya Derek akan berhenti membuat kegaduhan Ternyata cewek itu tidak berhasil melakukannya Dengan kesal dia kembali ke ruang musik Meninggalkan Derek yang kini terlihat kecewa Karena penasaran dengan cewek itu Akhirnya Derek masuk ke dalam ruang musik tersebut Mereka akhirnya berkenalan Cewek itu bernama Paige Singkat cerita, keduanya pun larut dalam romantika remaja Malam itu Derek membawa Paige ke sebuah pabrik bekas penyulingan Yang berada di luar kota Beacon Hills Peter yang selalu mengikuti Derek pun diam-diam mengintip dari celah dinding kayu Tiba-tiba Derek merasakan sesuatu Di pabrik itu sepertinya pernah terjadi pembunuhan Karena Derek bisa mencium dengan jelas aroma darah Maka Derek langsung membawa Paige pergi dari tempat itu Sepeninggal Derek dan Paige Muncullah gerombolan werewolf Yang terdiri dari Anis Pack, Kali Pack, dan Dekelion Pack Pada saat itu mereka masih menjadi alfa di kelompok mereka masing-masing Pada saat itu Anis geram Karena salah satu anggotanya dibunuh oleh Girard di pabrik itu Tak lama kemudian Muncullah satu-satunya alfa terkuat Yang mampu berubah bentuk menjadi sergala sempurna Dia adalah Talia Hill Alias ibunya Laura, Derek, dan Cora Hill Karena terlalu marah dengan Arjun Family Anis pun membuat simbol balas dendam dengan cakarnya Sementara itu Hubungan Derek dan Paige makin lengket Masalahnya Ternyata Derek menyimpan sebuah ketakutan Bagaimana caranya memberitahu Paige Bahwa dirinya adalah werewolf Apakah cewek itu bisa menerima Di saat Derek mengeluarkan taring dan cakarnya Keresahan dan ketakutan yang Derek rasakan Ternyata sampai ke telinga Peter Peter sebagai seorang paman yang perhatian Mencoba memberikan sebuah ide Agar Derek bisa terus bersama dengan Paige Yaitu dengan mengubah Paige menjadi werewolf Bukan hanya sekali Peter terus meracuni pikiran Derek Memaksanya untuk mengikuti ide gila tersebut Sementara itu Chris dan Gerard pergi ke sebuah ruang bawah tanah Yang berisi akar pohon besar Pada akar tersebut Terdapat sebuah simbol druid Dan bekas darah pengorbanan Melihatnya Chris langsung tahu Bahwa tempat itu bernama Nemeton Atau ruang suci bagi kaum druid Yang biasa melakukan ritual Keturunan druid yang ada di Bacon Hills Adalah Dr. Ditton dan Dr. Marine Sejak dulu Dr. Ditton ternyata ditugaskan menjadi penasehat Thalia Hill Sementara Dr. Marine ditugaskan untuk menjadi penasehat Alfa Pek Maka tidak heran Dr. Marine selalu membantu Dekelien dan kroninya Malam itu Thalia dan Dekelien datang ke tempat Dr. Ditton untuk meminta saran Karena mereka tidak bisa membiarkan keluarga Arjun terus memburu mereka Apalagi setelah melihat tindakan Gerard yang telah menghabisi salah satu beta dari kelompok Ennis Pada akhirnya Dr. Ditton membantu mengatur pertemuan antara para werewolf dengan Gerard Sehingga mereka bisa berunding Demi mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak Beralih ke Bacon Hills High School Di malam yang sama Paige sedang mencari Derek Setelah dia mendapatkan surat untuk menyuruhnya bertemu di sekolah Tapi yang dia temui malah Ennis Si werewolf bertubuh besar Ternyata Derek sudah menyetujui ide Peter Untuk mengubah Paige menjadi werewolf Di saat Paige tengah sekarat karena sudah berhasil digigit oleh Ennis Derek baru merasa menyesal Dan ingin menyudahi semuanya Tapi Ennis tidak akan menghentikannya begitu saja Karena di hari sebelumnya Ternyata Peter tengah menjanjikan seseorang yang bisa dijadikan werewolf baru untuk kelompok Ennis Derek dan Paige saling mencintai Jika cewek itu berhasil berubah dan masuk kelompok Ennis Ennis pasti akan memiliki hubungan yang baik dengan Talia Hill Masalahnya, rencana tidak berjalan dengan baik Tubuh Paige seperti melawan efek dari gigitan Ennis Di bawah akar Nemeton Derek hanya bisa menyesali keputusannya Dia berusaha menyerap sebanyak mungkin rasa sakit dari tubuh Paige Itu adalah malam terburuk bagi seorang Derek Hill Terlebih setelah dia tahu bahwa sebenarnya Paige sudah lama mengetahui bahwa Derek adalah werewolf Setelah tahu akan hal itu pun Paige tidak pernah berniat meninggalkan Derek Karena cewek itu sangat mencintai Derek Penyesalan itu terus merundung Derek Karena sudah tidak kuat menahan rasa sakit Paige memohon agar Derek membunuhnya pada saat itu juga Mau tak mau, Derek pun melakukannya Kematian Paige Itulah yang membuat warna mata kekuningan Derek berubah menjadi biru Karena hal itu, sebagian jiwa Derek meredup Menjadi kaku seperti baja Singkat cerita Gerard dan para werewolf akhirnya bertemu di pabrik bekas penyulingan Bukannya berunding dengan baik Gerard malah berulah Dihajarnya satu persatu werewolf di tempat itu menggunakan tongkat berduri Sepertinya sudah sifat dasar Gerard yang sangat membenci kaum werewolf Dia tidak butuh berunding Yang dia inginkan hanya menghabisi para werewolf tersebut Pada saat itulah Dekelion harus kehilangan matanya Dengan keji Gerard menusuk kedua mata Dekelion menggunakan anak panah Dekelion, seorang alpha yang dulunya menjenjung tinggi akan kedua Damayan, kini berubah menjadi werewolf yang tidak mengenal belas kasih Dengan mata serigalanya, Dekelion langsung membunuh salah satu betanya Demi meluapkan amarahnya Pada saat itulah Dekelion memutuskan untuk membuat sebuah alpha pack Yang anggotanya terdiri dari beberapa alpha Lalu kemana para beta yang lainnya? Tentu saja semuanya dibunuh Setelah selesai mendengarkan cerita Gerard, Scott dan Allison memutuskan untuk pergi Tapi Gerard memohon pada Scott untuk mengurangi rasa sakitnya lagi Tiba-tiba Scott mengencangkan genggaman tangannya sambil berkata Jika Gerard berbohong soal semua cerita tadi Scott akan kembali untuk membuatnya menyesal Sementara itu, setelah mendengar cerita dari Peter Stiles merasa bahwa dia tidak boleh sepenuhnya percaya 100% Paling tidak dia harus bertanya langsung pada Derek Dan cerita pun bersambung ke episode selanjutnya Terima kasih telah menonton!